Panas-panasan di Tokyo, siar ini pakai tas mini 48 juta rupiah, wujudnya gak kaleng-kaleng. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Siar ini memang kerap menjadi sorotan publik, pasalnya apapun yang ia kenakan mampu membuat dompet bergetar. Tetap baru, siar ini terlihat berpose santai duduk di kursi taman di Tokyo. Walaupun sendirian, siar ini tetap bergaya narsis dengan pose yang menjas seperti biasanya. Siar ini pun tak lupa berdandan heboh dengan penampilannya yang selalu mewah. Yang menggunakan outfit merah dan putih, selain itu, siar ini mengenakan kacamata putih yang senada, dengan rok dan juga kerudu putihnya. Tak lupa, siar ini menyematkan pesan singkat dalam unggahnya itu. Menikmati dan mensyukuri cuaca yang sangat panas di Tokyo. Ujar siar ini dikutip pada Jumat. Tak disangka, siar ini diam-diam menenteng tas mungil dengan harga fantastis. Saat dirinya tengah berada di Tokyo, Jepang. Pose dirinya yang duduk santai di taman sambil menenteng tas mungil. Seharga Rp48, Rp48 juta dari brand Louis Vuitton. Tersebut mampu menuai beragam reaksi dari warganet. Tiap hari tasnya ganti, harganya gak kaleng-kaleng bubos ini. Tutur netizen. Lucu banget ish tasnya. Wow, dan si Pinky, Gorsley, Gualis, Pisayan, Ibu Syahrini, istri tercinta Pak RB, tambah netizen lain. Baru lagi Alhamdulillah ujar lainnya. Tegur Syahrini yang sering pamer barang baru. Aisyah Rani ingatkan istri Reno akan pesanannya. Sedang dalam kondisi hamil dan tinggal menunggu waktu bersalinan, Aisyah Rani berikan teguran pada penyanyi Syahrini yang lebih memilih asik bersama dengan Reno Barak. Sepanjang tahun 2022, Syahrini dan Aisyah Rani yang selalu bersama kali ini, memang lebih banyak tampak tinggal berpisah. Pasalnya sudah lama selama beberapa bulan belakangan Incheskrab berpindah-pindah negara untuk mengikuti Reno Barak, sang suami. Padahal saat ini Aisyah Rani diketahui sedang mengandung anak ketiganya bersama Jeffrey Kempfani. Mendekati waktu bersalinan sang adik, Inches yang sebelumnya sempat pulang ke Indonesia justru kembali terlihat bertolak ke Jepang, negara asal ibu mertuanya. Bersama sang suami, Inches Salsik menyusuri keindahan Tokyo. Mulai dengan menaiki kapal pesiar hingga berbelanja ke toko-toko brand dunia. Takpelah kondisi sang kakak yang asik menikmati liburan dengan gaya hidup mewah itu pun memancing reaksi dari Aisyah Rani. Tampak lewat tungguan story di akun Instagram pribadinya, Aisyah Rani mengomentari gaya liburan Inches yang melantang tas mewah dan berfoto di depan kaca berukuran raksasa. Berubahnya Syahrini tengah mengenakan tas dari brand Boutique Gavenera yang menjadi incaran dari adiknya. Mbak Bout yang berwarna gold halo, saya ingatkan dan dendara jangan ambil siap pesanan saya. Listnya tolong liat jangan asik-asik tiap hari pampang terus. Barang-barang saya hempas. Tulis Rani sambil memajang foto tersebut dari Inches. Mendapat takian dari sang adik, Syahrini lantas menegak di ulah Aisyah Rani dengan santai. Ada akusti dan ponnawati palasi Inches. Sebelumnya saat hasil menghabiskan uang dengan berbelanja, bersama Reino Barak penyanyi Syahrini justru dapat teror dari Aisyah Rani sang adik. Setelah merayakan ulang tahun di Sinabura, tak berselang lama, Inches dan Reino Barak kembali berdaulat ke Jepang. Keduanya kembali menjalani liburan romantis, demi merayakan pertambahan usia Inches yang ke-40 tahun. Sejumlah tempat romantis pun tak lupuh dikunjungi oleh Syahrini dan Reino Barak, seperti yang terekam lewat unggahan beberapa foto yang dibagikan Inches lewat akun Instagram pribadinya. Dengan mengenakan pakaian serba putih, keduanya berpulsa romantis di tengah-tengah suasana berlayar menggunakan kapal besiar. Sambil menetap matahari Tokyo, Jepang yang perlahan tenggelam, tubuh Inches dinanggul mesra oleh Reino Barak dari belakang. Golden Hearts tulis Syahrini. Tak hanya mengajak istrinya mengikmati suasana berlayar yang romantis, Syahrini kembali dimanjakan Reino Barak dengan diajak berbelanja. Padahal saat perayaan ulang tahunnya 1 Agustus 2020 lalu, Inches sudah dibanjiri hadiah oleh sang suami. Menariknya saat mempunyai memperlukan momen kelelahan usai berbelanja, Inches justru mendapat teror dari Aisyah Rani. Mulanya dalam story-nya Inches menunjukkan momen dalam ia sedang kelelahan ditemani sejangkir minuman sementara Reino Barak asing memilih sederet sepatu yang tersusun di rak toko. Baloro lelah tulis Inches. Melihat aktivitas sang kakak dan suaminya yang berbelanja, Aisyah Rani pun muncul untuk menaki barang titipannya. Mbak lalu punya saya itu Cik Ular Roya no. 37, jangan amnesia, pintar Rani. Berdapat permintaan sang adik Inches pun lantas oleh pembusin. Lior di gender wanita rempong balas Inches. Lior di gender wanita kakawao-muka. Lior di gender wanita-anakan sang kakak situas. Lior di gender wanita ini keliatuhan views. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton